Terima kasih telah sudah bersama saya dengar lihat channel Jangan lupa subscribe, like dan save video ini sekiranya bermanfaat Selamat menonton guys Lebar senyuman Mark Queen pada sore jemaat itu berdiri tegak Dan tanpa sebarang kata-kata dia muncul secara tiba-tiba di tengah-tengah bilik solikan Hampir terkejut seisi studio Hai Zadi, hai semua Sergahnya ceria tersenyum sampai ke telinga Hai Mark Queen balas penulis sambil menyambutnya Mentang-mentang pernah datang ke studio menemani sisi Pimotri tan wajah Tara Anad Jebling yang lalu Sengaja dia membuat kemunculan mengejut sebegitu rupa Nakal juga tingkahnya Sebenarnya penulis sudah lama merisik untuk menjadikan Mark Queen sebagai wajah Tara kami Namun pelakon lelaki yang satu ini laris betul Dia sentiasa sibuk dan padat dengan jadwal lakunan Susah benar mau mengikat dia Akhirnya dapat juga penulis mendapatkan Mark Queen untuk isu Tara September 2022 Benar kata orang, rezeki tidak pernah salah alamat Tua sudah pun mengikutinya setelah dia memenangi tempat ketiga hero remaja 2020 Drama demi drama Mark Queen lakunkan Semakin hari semakin memahat nama di industri lakunan Jangan terkejut, sejujurnya saya tidak berminat pun untuk berlakun Namun tahun 2016 berubah segalanya semasa saya mencuba sesi casting untuk satu iklan televisyen Semenjak itu saya mula terpikat dengan cabang pekerjaan ini Kali terakhir saya mencuba sesi casting adalah pencarian hero remaja 2020 Setelah terpilih sebagai finalist dan berjaya menduduki tempat ketiga Saya mula rasa sayang dan cinta dengan bidang lakunan Jelasnya membuka bicara Sebelum bergelar pelakon, pelakon kelahiran tahun 2001 ini Sebenarnya terlebih dahulu memasuki industri hiburan tempatan sebagai seorang penyanyi Mewarisi bakat seni suara ibu saudaranya Safura Yakub, Malkuin Muakui cinta sayangnya kini sudah mula berputik dan beralih arah pula pada bidang lakunan Takut yang dikejar tak dapat, yang dikendong berciciran Malkuin akui dia mau memberi perhatian sepenuhnya di dalam kerjaya lakunan I think this is me Hati saya sudah mendiam di bidang ini Saya belum mau menjadi seorang penyanyi sepenuh masa Saya harus fokus kepada satu-satu bidang dahulu Insya Allah jika ada peluang dan ruang, saya mungkin akan ke arah nyanyian Buat masa sekarang, saya tidak rasa boleh lakukan kedua-duanya Akui pelantun lagu menunggu ini Temurama pada hari itu berjalan lancar Malkuin bukanlah seorang pemuda yang pemalu Dia berperwatakan santai dan mesra Senang berbual dengannya Malah kami bersembang bak kawan lama Tiada sudah basa-basi Bagi Markuin, lakunan itu ialah satu gaya hidup Lakunan itu tiada yang salah Tiada yang betul Lakunan itu adalah cermin sang pelakun yang sebenar-benarnya Lakunan itu umpama lukisan Yang mana pelakun itu secara Harfiannya sekeping canvas putih Dan kemahiran lakunannya Itulah warna yang mewarnai canvas tersebut Bagi saya bakat lebih penting daripada para serupa Kalaupun kamu mempunyai rupa Tidak semestinya kamu akan bertahan lama Karena bakat adalah segala-galanya katanya Dia juga mengakui sangat sayangkan industri seni ini Saya berusaha keras Saya belajar dan masih belajar Untuk sampai ke tahap ini ujarnya Dengan mata yang bersemangat Namun ada juara kalah menang Bila sudah berada di atas Ada saja mulut tempayan yang tegar Berbicara kurang enak tentang mutu lakunannya Saya tak salahkan sesiapa Begitulah lumrah kehidupan Mereka tidak nampak apa yang terjadi di belakang tabir Bagaimana jatuh bangun saya di dalam industri Sejak saya berusia 15 tahun Orang-orang masih akan mempersoalkan Tentang segala macam kekurangan Of the day people are still going to judge you right Bagi saya Seni itu amat penting Seni itu berwarna-warni Dan bagaimana saya mewarnai watak itu Saya tidak kisah jika diapa-apakan Dipijak-pijak di set pun Saya sanggup demi lakunan Saya mahu orang mengenali nama Mark Queen Dengan apa yang saya lakukan Yakni lakunan Ucapnya dalam nada membara Bagi mereka yang belum tahu Mark Queen Ialah gabungan namanya Yaitu Syamir Syakuin Semenjak di bangku sekolah lagi Pelakon muda yang satu ini Telah berbisa dengan panggilan Mark Queen Menurutnya nama Syamir hanya digunapakai keluarga Dan saudara sahaja Jadi ada apa dengan Mark Queen Mengapa dia sangat terkenal di negara seberang Lihat saja sembutan yang diterima Semasa lawatannya di Indonesia Tempoh hari Sungguh meriah bagai menyambut artis Hollywood Semestinya saya tidak menyangka akan penerimaan Yang begitu hebat daripada peminat-peminat di Indonesia Saya dapat merasakan mereka Terutamanya peminat Indonesia menghargai bakat dan lakunan saya Seutuhnya walaupun saya masih baru berinjak dalam dunia lakunan They are very crazy I mean beautiful crazy Saya tidak pernah menyangka akan disambut seperti itu Ia merupakan satu pengalaman baru dalam karya lakunan saya Mungkin saya akan melanjutkan kerja lakunan saya di sana Karena ia adalah salah satu maklamat saya berlakun bukan hanya di Malaysia Malah di Indonesia dan seluruh Asia Insya Allah Perancangan melebarkan sayap ke Indonesia itu memang ada Mungkin tidak lama lagi Segai Just stay tuned Ujarnya teruja Siapa sangka empunya nama Muhammad Shamisha Queen Saiful Izam ini sangat meminati bunga matahari Menurut Mark Queen Dia menggembari bunga ini karena warnanya Sedari kecil saya suka bumblebee Suka harimau Saya suka warna orin Senang kata saya memang suka warna orin dan hijau Bagi saya bunga matahari adalah bunga yang besar Cantik dan tinggi Ia juga menghasilkan kuaci Kuaci itulah simbolik nilai-nilai murni Yang boleh saya sumbangkan kepada masyarakat Misalnya melalui lakonan saya Mungkin boleh mempengaruhi seseorang dari sudut yang positif Seperti bersemangat Berdikari dan bekerja keras Jelasnya tersipu malu Pada saat ini penulis sudah mula menangkap Suatu reaksi yang sangat menyenangkan Muka Mark Queen mulai merah padam Sengaja penulis memancing dengan bertanyakan Soalan Cipmas Alang-alang sudah bercakap pasal bunga ini kan Siapa pula bunga di dalam hati awak Mungkin Ana Jobling soal penulis spontan Duduk pun sudah tidak ketahuan Dia yang mengakui menyukai seorang wanita yang sopan Dan memiliki darah kacukan Sedang cuba sedaya upaya Menyembunyikan perasaan terujanya Tetapi ternyata gagal Mukanya semakin merah padam sambil berkata Sebenarnya saya pernah bercakap dengan Ana tentang ini Jika kita berdua gembira berlakun bersama Percayalah lakunan kita itu akan ikhlas Pergi ke hati penonton dan peminat Itulah namanya berlakun Makanya jika kamu melihat kami serasi Dan nampak seperti benar-benar sedang bercinta Makanya kami berjaya Semasa CCP Motretan ini berlangsung Pelakun kelahiran Ampang Selangor ini Baru saja selesai menjalani penggambaran drama Nenek Bongkok 3 Sebuah drama terbaru terbitan view Selain markuin drama Berjen reprisa trailer Arahan Datu Yusri Abdul Halim itu Dibintangi oleh Sofia Jane Sara Ali Punhakim Saifi Safina Salif Dan Sara Max Lubis Nenek Bongkok 3 Mengisahkan tentang sekumpulan remaja Yang tersesat di satu alam misteri Kisahnya bermula semasa Pertemuan mereka secara tiba-tiba Di dalam sebuah hutan Mereka mempunyai latar belakang Yang bermasalah dan tidak mengenali Antara satu sama lain Saya sendiri terkejut Kerana saya mampu melakunkan Watak Adi Di dalam drama ini Sehinggakan terbawa-bawa Ke alam nyata Tambahnya saya sampai kemurungan Boleh kamu bayangkan Kalau markuin sendiri Boleh terkesan dengan lakonan diri sendiri Bayangkan kamu sebagai penonton Remaja-remaja itu terpaksa Mengharungi pelbagai cabaran Dan permainan untuk kekal hidup Satu persatu antara mereka Akan mati dalam cara Yang tidak dapat saya gambarkan Dengan kata-kata Nak tahu markuin hidup atau tidak Kenalah tonton cendanannya Sebelum memotong nokta Markuin sempat menambah Kenapa kamu harus menonton Drama Nenek Bongkok 3 Sebab Sebab markuin Ada di dalam drama ini Tawanya besar menutup Bawancara Getaran 3 September 2022 Sekian saja dari saya Jangan lihat channel Terima kasih karena Sudah bersama saya Semoga kita diberikan Kesehatan Dan semoga segala urusan Dipermudahkan Untuk kita semua Terima kasih telah menonton